Israel kembali meluncurkan serangan udara di Gaza menargetkan sekolah yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serangan itu terjadi di Sekolah Asma di Kemp Pangungsian Sati. Sekolah tersebut menjadi tempat berlindung bagi warga Palestina yang mengungsi. Mengutip Al-Jazeera pada 28 Oktober 2024, diketahui sekira 9 orang tewas dalam serangan itu, termasuk anak-anak dan orang tua yang tak bersalah. Tim penyelamat masih berusaha mencari korban di bawah reruntuhan. Seorang saksi mata menyebutkan insiden tersebut sebagai pembantaian. Militer Israel mengklaim bahwa target mereka adalah pejuang Hamas namun tidak memberikan bukti konkret. Serangan itu memaksa puluhan ribu warga Palestina melarikan diri dari wilayah Gaza Utara. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.